Musik Nah untuk KTT kali ini yang ke-43 di Jakarta, di JCC, konsepnya adalah memang kita mau menampilkan alam Indonesia ke JCC yang berada di jantung ibu kota, kota metropolitan Jakarta. Jadi kita tampilkan alam Indonesia dengan air terjun, itu juga konsepnya sebenarnya mencerminkan juga tema dari ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, bahwa memang komitmen Indonesia dan negara ASEAN untuk tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem walaupun kita klaim kita menjadi pusat dari pertumbuhan dunia. Jadi itu adalah satu komitmen yang dijaga oleh negara ASEAN dan Indonesia menjaga keberlangsungan kekelestarian alam menjadi salah satu prioritas. Mungkin juga air terjun juga mencerminkan, mungkin kekompakan dan kerjasama yang erat dari anggota negara ASEAN, itu ibaratnya mata air yang terus mengucur untuk kesuburan dan pertumbuhan dunia. Kita harus bisa membawa ini ke satu bangunan yang JCC kan emang Jakarta gitu ya, di kota gitu. Jadi kita kalau KTT kemarin atau beberapa KTT kemarin kan kita dibawa ke tempat yang eksotik. Kalau sekarang kita mencoba membawa ke eksotikan tersebut ke JCC. Dan JCC itu juga baru direnovasi oleh PUPR, jadi cukup baik ya dengan tim Hanawal, dengan Mas Bobos, terus juga dengan Yuju Arsitek. Jadi kita coba bahwa ini istilahnya membuat satu cerita, tapi juga tetap mempertahankan bangunan yang ada, interior yang ada. Challenge-nya memang juga skala-skala bangunannya, ruang-ruangnya cukup besar terhadap meja-meja yang tidak semua besar ya. Jadi kita harus ada yang dikecilkan secara skalanya, jadi kita mengecilkan ruang tersebut dengan beberapa totem-totem, tapi juga kita ada juga membuat ruangannya menjadi besar dengan LED gitu ya. Juga di plenary yang kita harus coba buat sesuatu yang kita pengen bikin sesuatu yang beda, jadi kita coba bikin panggung yang di tengah dengan gelombang-gelombang di sekitar dengan LED juga. Jadi harapannya ini membuat satu experience bahwa KTT ini ada di satu bangunan di Jakarta, tapi juga tadi seperti Elwin bilang, alam dan bisa di experience oleh negara-negara, oleh leaders-leaders dengan baik gitu. Kita di hutan kota, kita diminta Mas Wisutama bikin satu lorong di mana leaders berjalan menuju panggung, tapi kita bikin kayak lorong bambu di sana supaya waktu masuk dia punya experience yang cukup alam-alam lah ya, di Jakarta gitu, nyaman dengan suasana tanaman dan lain-lain. Cuman yang pasti itu kita berpikir ini di Jakarta, jadi resource-nya kan banyak dan dekat gitu ya. Ternyata ini salah satu KTT yang paling challenging karena ruangnya paling banyak, waktunya sangat mepet karena kita mungkin gak sampai ada beberapa tempat yang mungkin baru seminggu gitu, dan terus berubah dan bertambah gitu. Jadi itu cukup challenging sih dengan jumlah ruang dan pekerjaan yang kita lakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.